Auckland, New Zealand, Israel, the last style banger, Adesanya Halo guys, balik lagi nih bersama LPMTV Kali ini LPMTV akan membahas perjalanan karir dan sejarah singkat tentang salah satu petarung UFC yang bernama Israel Adesanya Israel Mobolaji Adesanya adalah seorang petarung yang sedang bersinar pada saat ini Ia lahir, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1989 di kota Lagos, Nigeria guys Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan video berikut ini Eits, tapi sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe channel ini Boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Untuk kalian yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini Atas nama LPMTV kami ucapkan terima kasih Tonton sampai habis ya Israel Adesanya adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang lahir dari rahim ibunya Yakni bernama Taiwo Adesanya Yang mana ia adalah seorang perawat Dan ayahnya sendiri yakni bernama Femi Adesanya Yang mana ia adalah seorang akuntan Israel Adesanya tumbuh di kota Lagos Sebagai anak yang berbahagia bersama saudara-saudaranya Yakni Deborah, David, Samuel, dan Bolu Diketahui bahwa Adesanya memang memiliki kebiasaan Untuk selalu berpartisipasi dalam dunia olahraga apapun yang ia pilih Dan termasuk diantaranya ialah seni bela diri Taekwondo guys Dalam suatu ketika Adesanya sedang berlatih Taekwondo bersama teman sebayanya di bawah bimbingan sang pelatih Saat itu Adesanya berlatih seperti biasa dengan kawannya Akan tetapi sesaat setelah itu Tak disangka ia telah mengalami cedera lengan patah Karena memang saat itu ia terlalu bersemangat untuk berlatih Sehingga ia pun lepas kontrol guys Perjalanan karir pertarung kelahiran Lagos, Nigeria yang bermukim di Selandia baru sejak berumur 21 tahun itu Memang sangatlah berliku Dan terpaksa harus membawanya bertualang ke area pertarungan dari Selandia baru hingga daratan Cina Itulah hari-hari yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini ujarnya Seni bela diri yang pertama kali ia tekuni ialah Muay Thai Lalu kemudian ia pun mulai berlatih seni bela diri kickboxing profesional di Auckland Selandia baru sana guys Diketahui bahwa ternyata Adesanya juga adalah seorang penikmat film-film anime Seperti diantaranya Avatar The Last Air Bender Sehingga ia pun akhirnya mendapat julukan sebagai The Last Style Bender guys Nah singkat cerita ketika itu Adesanya menjadi seorang pertarung yang sangat bersinar di Cina Bagaimana tidak ia berhasil memenangkan 32 pertarungan tanpa kalah Sebelum pindah ke Cina dan bertarung di Kulun Fai kalah itu Kalian tahu Perjalanan sang pertarung berusia 30 tahun ini Ternyata tidak hanya di kota-kota seperti Fosan dan Anyang yang ada di negeri Cina loh Akan tetapi ia juga pergi ke belahan bumi lainnya Seperti di Istanbul dan juga Sao Paulo Brazil guys Adesanya berkata Perlu waktu bagi saya untuk peradaptasi Namun Saya akan berusaha untuk menyesuaikan diri Dan meraih dukungan para fans sebanyak mungkin Mereka menerima saya dengan sepenuh hati Dan memanggil saya dengan julukan Yani Black Dragon Atau si naga hitam Oleh karena itulah saya menjadi semakin bersemangat Dan selalu menang dalam setiap pertarungan Adesanya mengatakan Bahwa pelajaran terbaiknya di negara-negara yang pernah ia singgahi Adalah ketika ia menemukan gaya bertarung Dan tak mudah untuk kecewa Serta bagaimana caranya untuk bangkit jika menerima kekalahan Ia telah belajar disiplin ilmu pertarungan dari tingju sampai kickboxing Beragam disiplin ilmu bela diri yang ia kuasai ini Akhirnya membuat dirinya menjadi salah satu sosok petarung yang paling disegani di UFC Tercatat bahwa Adesanya baru bergabung pada bulan Desember 2017 Dan mulai melakoni pertarungan UFC pertamanya Pada bulan Februari 2018 silam Kala itu ia sukses menangani laganya kontra Rob Wilkinson secara TKO Dalam UFC 221 tepatnya pada tanggal 11 Februari 2018 Kemudian ia pun berhasil menundukkan Wittek Nah setelah pertarungan tersebut Juara leg heavyweight yang bernama John Jones Diketahui telah menggertak Adesanya lewat salah satu sosial media Dan mengatakan jikalau Adesanya adalah seorang penakut Akan tetapi Adesanya kurang merespon hal tersebut Dan mengatakan jikalau John Jones hanyalah sedang memancing dirinya Adesanya tidak ingin terjun ke kelas leg heavyweight Karena ingin mempertahankan gelar juara kelas menengah Melawan para petarung top lainnya Orang ini sengaja memaksa saya Dan sayangnya saya tidak bodoh Saya harus mempertahankan sabuk ini Dan ada 3 atau 4 lawan lagi yang harus saya hadapi di kelas menengah Tutur Adesanya saat wawancara Baru setelah itu kemudian saya akan naik Dan akan mengalahkan Jones Menurutnya Jones hanya sedang cemburu Karena ada seorang pendatang baru di UFC Yang mengambil semua sorotan fans dan media John Jones memang salah satu petarung lama di UFC Tepatnya pada tahun 2011 silam Biarkan saya mempertahankan gelar ini Dan saya akan naik ke kelas yang lebih tinggi Dan suatu saat pasti akan menghadapi dirinya Ucap Adesanya selanjutnya Nah terlepas dari semua cerita tadi Semoga perseteruan mereka tidak berbuntut panjang Dan apabila suatu saat nanti Kedua petarung hebat itu bertemu dalam satu oktagon Semoga mereka bisa menunjukkan sikap dewasa Dan mampu menunjukkan rasa sportifitas dalam bertarung Ok Nah itulah perjalanan karir dan sejarah singkat Tentang petarung muda UFC yang bernama Israel Adesanya Versi LPM TV Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Oke guys sampai disini dulu jumpa kita kali ini Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi Nah jika kalian menyukai video-video seperti ini Diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga Oke Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian Agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini Baiklah sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys Terima kasih Sampai jumpa di video-video menarik Sub indo by broth3rmax